Hingga saat ini kawasan Sungai Kunyit, Kebupaten Mempawah masih disibukkan aktivitas pembangunan pelabuhan Kijing. Selain menyiapkan akses lalu lintas seperti jalan tol dan jalur kereta api, pemerintah daerah pun juga telah menyiapkan jalan untuk pembangunan, instalasi pengolahan air bersih. Tentunya untuk menopang fasilitas pelabuhan internasional tersebut. Direktur PDAM Mempawah, Tris Najaya, mengatakan, pemerintah Kebupaten Mempawah telah melakukan pembebasan tanah pada anggaran perubahan di tahun 2018 kemarin. Saat ini pihaknya hanya menunggu pembangunan instalasi air dari pemerintah pusat. Menunjang pelabuhan di Kijing ini, pemerintah daerah sudah kemarin menganggarkan untuk pemberian tanah, pembebasan tanah, dan alhamdulillah kemarin tahun 2018 anggaran perubahan kemarin, tanahnya sudah dibeli, tinggal pembangunan instalasi pengolahan saja. Di sana sudah ada rencana kita, jadi tinggal pemerintah pusat saja yang nanti akan merespon masalah pembangunan instalasi. Lokasi pembangunan instalasi tersebut tidak jauh dari pelabuhan Kijing, yakni di sekitar desa Sungai Bundung Laut. Selain itu, instalasi air bersih ini tidak semata-mata hanya didistribusikan untuk pelabuhan, tetapi juga untuk masyarakat Kabupaten Mempawah. Uli Pond TV memberi tekan.